Intro Setelah diamankan sejak Jumat sore, Suryanto terduga pelaku penyakapan terhadap dua balita yang tak lain keponakannya sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Henki didampingi Kapolsek Batu Aji, Kompol Syafrudin Dali Munte pada saat menggelar pres realis di Kapolresta Barelang pada Senin 27 Agustus 2018. Menurut Kapolresta Barelang, dari olah TKP dan pemeriksaan, selain menyekap, tersangka juga kerap memukul kedua korban. Petugas yang mendatangi lokasi penyekapan menemukan batang kayu yang digunakan untuk memukul kedua korban. Tersangka yang sudah ada maupun dari beberapa saksi, termasuk dengan anak-anak, kita sedang melakukan dekatan-pendekatan untuk mencari menggali informasi siapa saja yang terlibat. Bila ada yang terlibat, pasti akan kami lakukan, dan akan kami lakukan penahanan. Kapolrest menambahkan, terkait penambahan tersangka, pihaknya masih melakukan pendalaman dan pengembangan dari para saksi, sehingga kemungkinan dalam waktu dekat akan ada lagi tersangka dalam perkara ini. Atas perbuatannya, penelantaran dan penganyayaan terhadap keponakannya, Suryanto dijerat dengan Pasal 77B Jungto Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun. Tim Deputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.